Intro Hari ini kita memberikan satu cerama mengenai Kristus Yang mengantara di tengah-tengah Tuhan dan manusia Sebagai satu-satunya pengantara Sudara-sudara, sebagaimana kemarin saya mengatakan Kristologi Kalau kita bicara 60 malam pun itu tidak cukup Karena Kristus terlalu besar Satu kali saya berkata pada University of Iowa Lalu saya berkata kepada mereka How big is Christ? Berapa besar Kristus itu? Mereka semua terasa sangat terangsang Dengan sesuatu topik yang begitu menarik Kristus itu berapa besar? Sudara-sudara, kalau kita bisa membayangkan berapa besar Kristus Apakah Kristus sebesar seperti bayangan kita? Saya menjawab tidak Pasti dia lebih besar daripada kemungkinan kita membayangkan Lalu kita memikirkan perkembangan bayangan kita lebih besar lagi Lalu pikir, apakah Kristus sebesar bayangan yang lebih besar Daripada kemungkinan kita memikirkan? Saya menjawab tidak Kristus pasti lebih besar daripada apa yang kita mungkin bayangkan Lalu kita bertumbuh-tumbuh lagi Lalu pikir mungkin ada orang lain yang mempunyai Imajinasi bayangan lebih besar dari saya Mungkin Kristus sebesar itu Saya menjawab tidak Kristus tetap lebih besar daripada siapapun Yang mempunyai imajinasi yang terbesar Yang mungkin memikirkan dengan dia Karena Kristus itu adalah unlimited Dia adalah yang tidak terbatas Puji Tuhan Kristus yang tidak terbatas Itulah menjadi jaminan kita Berada di dalam dirinya Untuk bertemu dengan Tuhan Allah Dan inilah iman orang Kristen Sudara-sudara Tidak ada agama Yang mempunyai pengantara Seperti orang Kristen berdiri di hadapan Tuhan Allah Tidak ada agama Yang mempunyai pengantara Yang mempunyai sifat ketidak terbatasan Unlimited The infinite nature of Christ Infinity of Christ Karena dia itu infinity Karena dia itu tidak terbatas Maka di dalam dia Kita menikmati kelimpahan Kekayaan yang tidak terhingga Paulus memakai satu istilah Unsearchable richness of Christ Sudara-sudara Sesuatu kekayaan Christus Yang tidak bisa Diselesaikan penyelidikan Atau yang tidak bisa Diukur Fatem Yang tidak berhenti-henti Sesuatu kedalaman yang tidak ada batasnya Itulah Christus Saya kira dengan lidah kita seribu sekalipun Kita tidak mungkin selesai menceritakan tentang Christus Dengan kepikiran kita Seribu kali pintar sekalipun Belum bisa kita cukup untuk mengutarakan siapa ke Christus Namun demikian Itu tidak berarti kita tidak kenal Yesus Di tengah-tengah Mengerti keterbatasan kita sendiri Dan Mengerti ketidak terbatasan dari Christus Kita jangan jatuh ke dalam skepticsisme Atau Gnosticsisme Yang disebut skepticsisme itu Itu meragukan kemungkinan untuk mengetahui Gnosticsisme itu berarti Langsung mengatakan Tidak mungkin mengetahui Meragukan kemungkinan mengetahui Dan menganggap Pasti tidak mungkin mengetahui Dua-duanya Berada di dalam sistem Merobohkan diri The self-defeating system And the self-defeating factors That is a skepticism And Gnosticism Satu hari Di dalam sedu Musyawarah Di dalam sedu Konferensi Ilmu pengetahuan Di London Maka di tengah-tengah Berjalannya Proses Diskusi Mengenai ilmiah Maka seorang Yang terkenal sekali Namanya Sir Herbert Spencer Dia berdiri Dan dia berkata I think There is nothing Absolute In the world Tidak ada hal Yang mutlak Di dalam dunia ini Nah saudara-saudara Kalimat ini diutarakan Setelah di Jerman Terjadi Sesuatu pikiran Tentang Geist Yang mutlak Bagaimana Mengaktualisasikan diri Di dalam sepanjang sejarah Nah ini adalah Filsafat Daripada William Hegel William Hegel Adalah murid Daripada Victor and Schelling Penerus Daripada Kedua profesor besar Itu Dan kedua itu Penerus daripada Seorang profesor Yang lebih agung lagi Namanya Immanuel Kant Jadi di Jerman Immanuel Kant Memulai Idealisme Jerman Lalu Diteruskan lagi Oleh Fichte Sama Schelling Sesudah Diteruskan oleh Dua orang ini Diakhiri Dan dipuncakkan Oleh seorang Yang luar biasa Rumit otaknya Namanya itu adalah Friedrich William Hegel William Hegel Dan Hegel Sekaligus adalah Dosen Dan profesor Dari Karl Marx Dari Perkigegar Dari Fajrbach Dan menurut Filsafat Daripada Hegel Dia mengatakan Ada satu Spirit Atau Geist Yang mutlak Sedang bergolak Dan mengaktualisasi Di dalam sepanjang sejarah Melalui Sesuatu Metode Yang disebut Metode itu Adalah Metode Dialektik Nah istilah Dialektik ini Sudah ada Pada zaman Gerika Kira-kira 2300 tahun yang lalu Sedepar Menai Maedis Tetapi Di dalam Kadaan Hegel Dia meneruskan Pikiran Parmenides itu Dengan Tesis Yang dilawan oleh Tesis Mengakibatkan Sintesis Sintesis Menjadi Tesis yang baru Dilawan lagi oleh Antitesis Menjadi Tesis yang ketiga Tesis yang ketiga Dilawan lagi oleh Antitesis Akhirnya menjadi Sintesis Lalu dengan demikian Sejarah terus Berkembang Tidak Habis-habisnya Sudara-sudara Waktu Jerman Menerima Pikiran yang penting Daripada Si Hegel ini Mengakibatkan Perpecahan Di dalam Jerman itu sendiri Sehingga Yang dipaksa Adalah Semua Universitas Harus Mengajar Filsafat Daripada Hegel Bahkan Banyak sekolah Di SMA Juga disuruh Mencantumkan Pikiran Hegel Itulah Akibat Yaitu Dimana Orang yang Tidak Mengerti Hegel Sembarangan Mengajar Keadaan Hegelisme Mengakibatkan Terbenturnya Pikiran Antitesis Kepara Hegel Sebagai Tesis Sehingga Para satu Fihak Hegel Terus Membicarakan Dengan Woodlock Para Fihak Yang lain Hegel Mengatakan Woodlock Itu Mendapatkan Lawanan Sehingga Sebenarnya Itu Relatif Lalu Ditanggapi Oleh Filsafet Inggris Herbert Spencer Mengatakan There Is Nothing Absolute In This World Tidak Ada Hal Yang Mutlak Di Dalam Dunia Ini Pada Waktu Dia Mengatakan Kalimat Itu Dia Duduk Kembali Sebagai Seorang Berotorita Sebagai Seorang Yang Mempunyai Wibawa Mempunyai Kedudukan Yang Tertentu Yang Diakui Seluruh Dunia Bahasa Inggris Herbert Spencer Mengatakan Dengan Tegas I Think There Is Nothing Absolute In The World Dia Duduk Setelah Selesai Dia Katakan Kalimat Itu Seorang Ilmuwan Yang Muda Berdiri Lalu Menjawab Mr. Spencer Did you Say There Is Nothing Absolute In The World Betulkah Engkau Tadi Katakan Tidak Ada Yang Mutlak Di Dunia Dijawab Yes I Did Say It Saya Sudah Mengatakan Itu Lalu Ditantang Lagi Oleh Yang Muda Ini Do You Believe There Is Nothing Absolute In The World Yes Certainly I Believe There's Nothing Absolute In The World Lalu Dijawab Lagi Do you Believe That Theory Absolutely Engkau Betul 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 Mutlak Percaya Tidak Ada Hal Yang Mutlak Di Dunia I Think So Sudah 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 Jadi Spencer Secara Mutlak Percaya Tidak Ada Hal Yang Mutlak Di Dalam Dunia Sudah Mengerti Maksud Saya Pada Waktu Dia Mengatakan Ada Mutlak Betul 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 Mutlak Betul Mutlak Betul Mutlak Mutlak Betul Bahwa Tidak Ada Mutlak Sudah Sudah Maka Sistem Sistem Semacam Demikian Sebenarnya Sudah Mengandung Satu Benih Untuk Memecahkan Diri Nah Kalau Saya Menyelidiki Akan Filsafat Dan Perkembangan Pikiran Manusia Saya Melihat Anak Anak Adam Sangat Kasian Anak Anak Adam Belum Pernah Bisa Melepaskan Diri Daripada Ikatan Dosa Anak Anak Adam Tidak Pernah Mungkin Membebaskan Diri Daripada Ikatan Ikat Memecahkan Diri Sudara Sudara Pada Waktu Lenin Dengan Kekerasan Dan Kebencian Mempercepat Perkembangan Dari Para Sejarah Dengan Sesuatu Tahayu Bahwa Satu Satunya Jalan Memberkati Manusia Adalah Menerima Karmaksisme Seperti Gereja Indonesia Sudah Masuk Kedam Satu Tahayu Yang Sangat Merusak Gereja Tapi Terlalu Banyak Orang Tidak Mengerti Pada Abad Kedua Pul Permulan Orang Rusia Lenin Pikir Satu Satunya Jalan Supaya Manusia Boleh Diberkati Adalah Menerima Ajaran Dari Karmaks Merobat Dunia Baru Ada Hari Depan Sama Seperti Gereja Sekar Akhirnya Banyak Orang Pikir Sama Lalu Rusia Lalu RRT Lalu Jerman Timur Lalu Cikuslovakia Lalu Waktu Fido Castro Berpidato Pada Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Dia Mengatakan Sekali Kalimat If you Against Me That is Tati But History Will Confirm Me And Tell You That I Am Right Dia Mengatakan Jikalau Kamu Orang Semua Tidak Setuju Sama Saya Tidak Apa Saya Berani Berkata Sejarah Akan Menyaksikan Bahwa Saya Benar Waktu Saya Baca Kalimat Itu Kira Kira 25 Tahun Yang Lalu Saya Mentertawakan Dia Jemhati Saya Berkata Fidro Castro Saya Berkata Kepadamu Sejarah Akan Membuktikan Kamu Tidak Benar Kamu Pasti Salah Sudara Sudara Di Dalam Perjuangan Sejarah Manusia Yang Begitu Sulit Untuk Menemukan Kebenaran Yesus Satu Satunya Yang Mutlak Yang Menyatakan Bahwa Dia Mutlak Di Dalam Dunia Tetapi Orang Menganggap Sepi Begitu Banyak Orang Krisen Mau Yesus Bukan Mau Kristologi Mau Berkatnya Begitu Banyak Orang Krisen Datang Ke Gereja Bukan Mau Yesus Mau Berkat Dari Yesus Mau Kesembuhan Dari Yesus Mau Pimpinan Yang Luar Biasa Kekayaan Yang Dicurah Kepertita Dari Yesus Itu Yang Bikin Saya Nangis Terhadap Zaman Ini Sudara Sudara Adakah Kemudlakan Jikalau Tidak Kemudlakan Orang Yang Berani Melawan Kemudlakan Mereka Telah Memakai Semangat Kemudlakan Untuk Melawan Kemudlakan Itu Adalah Sistem Memerobohkan Diri Gnostic Skeptics Mereka Tidak Mungkin Mempertahan Berdiri Untuk Lama Karena Pada Waktu Mereka Mempertahankan Apa Yang Mereka Pegang Sebagai Kebenaran Untuk Melawan Kebenaran Yang Lain Mereka Sendiri Sudah Berdermus Di Dalam Sifat Sifat Yang Mengandung Eksplosif Diri Yang Meledakkan Diri Sudara Sudara Saya Telah Bercerama Mengenai Hal Ini Di Taipei Dan Di Amerika Di Beberapa Universitas Bahwa Pada Waktu Komunisme Mentegatkan Sistem Politi Mereka Saat Itu Juga Mereka Telah Menyimpan Satu Bom Waktu Di Dalam Perut Sendiri Yang Akhirnya Pada Saat Tertentu Pasti Bom Itu Meledak Dan Yang Menjadi Hancur Bukan Kristen Yang Menjadi Hancur Adalah Dirinya Komunisme Yang Melawan Kekristenan Sudara Sudara Dua Tahun Setengah Yang Lalu Saya Berada Di Irlandia Utara Saya Berkotbah Di Worldwide Missionary Convention Waktu Itu Banyak Missionary Dari Seluruh Dunia Kumpul Di Sana Dan Salah Satu Pengkhobat Utama Adalah Saya Lalu Saya Ketemu Dengan Seorang Maka Saya Tanya Kepada Dia Apa Yang Kau Kerjakan Dia Mengatakan Saya Adalah Seorang Penyiar Di Berita Radio BBC Khusus Bahasa Apa Di Bahasa Albania Lalu Saya Tanya Kalau Begini Engkau Mengerti Bahasa Albania Dia Memang Saya Orang Albania Orang Yang Di Daerah Yang Paling Ketak Komunismenya Saya Ingin Tahu Bagaimana Keadaan Di Albania Dia Bidang Kira Albania Adalah Negara Komunis Yang Paling Ketak Yang Paling Berani Melawan Tuhan Bahkan Salah Satu Satunya Airport Di Dunia Yang Atasnya Ada Sepanggung Yang Besar Kalimat Yang Kurang Ajar Itu Berada Di Airport Pirana Apa Yang Ditulis Sana Dia Mengatakan There is No God Tidak Ada Allah Disini Sudara Sudara Waktu Dia Mengatakan Orang Komunisme Menulis Dengan Spandu Yang Besar Letter Di Atas Gelap Angan Kapal Terbang Itu Tidak Ada Allah Disini Waktu Saya Dengar Saya Ketawa Dia Tanya Stephen Tong Apa Engkau Ketawa Saya Bila Heran Itu Juga Adalah Satu Satunya Airport Di Dunia Yang Nama Allah Dicantum Di Atas Betul Satunya Airport Yang Ada Nama Allah Dicantum Di Sana Waktu Orang Baca Baca Nama Allah Ibu Bidang Tidak Ada Soal Mu Tapi Allah Disini Kalau Dada Kamu Tulis Apa Seorang Anak Kecil Marah Marah Karena Papanya Tidak Boleh Dia Pekerja Papanya Lebih Marah Setelah Papa Lebih Marah Dia Dari Dari Berani Marah Lalu Dia Terus Saya Mau Ke Gereja Papanya Langsung Tulis Di Atas Satu Kertas God Is No Way Anak Anak Dimana Sudah Bigih Engkau Nggak usah Ngomong Ngomong Lagi Anak Itu Pergi Terus Nangis Tuhan Yesus Kenapa Papa Saya Tidak Boleh Saya Ke Gereja Malah Tulis God Is No Way Akhirnya Dia Dapat Satu 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 Bijaksana Dari Tuhan Terus Dia Potong Kalimat Ini Bagi Mereka Yang Betul Betul Mengerti Bahwa Tuhan Ada Dimana Mereka Menemukan Tuhan Di Mulut Mereka Yang Melawan Tuhan Karena Kalau Tuhan Ada Apa Kamu Marah Marah Sama Dia Masa Kan Ada Orang Melawan Yang Tidak Ada Saya Lawan Tuhan Tidak Ada Tuhan Tapi Saya Lawan Yang Ada Itu Orang Gila Sudah Sudah Jadi Komunisme Ateisme Skeptiksisme Agnostikisme Semua Ideologi Ideologi Semua Isma Isma Yang Melawan Tuhan Itu Ada Ideologi Ideologi Manusia Setelah Pikiran Manusia Dicemarkan Oleh Dosa Dan Di Dalam Pikiran Yang Tercemarkan Dosa Itu Mau Tidak Mau Sudah Mengandung Sedang Bom Waktu Yang Disimpan Di Dalam Waktu Mereka Melawan Tuhan Mereka Menyimpan Bom Waktu Di Dalam Diri Mereka Yang Akhirnya Akan Meledak Untuk Bukan Menghancurkan Tuhan Menghancurkan Diri Lima Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak 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 Percaya Kalau Kentucky Fried Chicken Yang Paling Besar Itu Di Beijing Sepuluh Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak Akan Percaya Kalau Di Shanghai Bisa Beli Coca Cola Sepuluh Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak Percaya Rusia Akan Terpercablah Sepuluh Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak Percaya Kalau Tempa Berlin Akan Dirobohkan Sepuluh Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak Percaya Kalau Pergolakan Kaum Buru Di Polandia Akan Menjadi Sukses Sepuluh Tahun Yang Lalu Siapapun Tidak Percaya Jaga Bilang Semuluh Tahun Yang Dua Tahun Yang Lalu Pun Tidak Ada Orang Percaya Nikolai Chaucesky Mungkin Mati Demikian Ditembak Oleh Orang Komunis Sendiri Sudara Sudara Karena Bom Waktu Itu Sudah Tiba Saatnya Saya Minta Orang Kristen Menjadi Orang Pekah Orang Kristen Menjadi Orang Yang Berwawasan Berjiwa Profetis Sifat Profetis Berasifat Kenabian Sehingga Kita Melihat Segala Sesuatu Dengan Mempunyai Pengertian Rencana Allah Untuk Menembusi Kegakalan Sudara Sudara Maafkan Kalau Engkau Mendengarkan Kodbas Stephen Tong Begitu Berlainan Dengan Pendeta Pendeta Yang Lain Saya Harus Menangisi Zaman Ini Berkata Kepala Sudara Saya Sedang Mempersiapkan Orang Kristen Yang Berotak Dan Otak Yang Relah Menyerahkan Diri Kebawah Tuhan Kebawah Kuasa Tuhan Kebawah Mempersiapkan Engkau Sebab Engkau Menjadi Orang Kristen Yang Seperti Yesaya Rela Dibunuh Seperti Yohanes Pembaktis Berani Menegur Seperti Paulus Tidak Menghiraukan Diri Tapi Didam Dirimu Bukan Hanya Mau Terima Berkat Tapi Mengerti Siapa Kristus Kristus Yang Lengkap Kristus Yang Sempurna Kristus Yang Sejati Kristus Yang Memberikan Pengertian Dan Bijaksana Kekal Engkau Berdiri Di Jaman Engkau Akan Melihat Silahkan Komunisme Ateisme Dan Segala Ajaran Yang Salah Di Gereja Ajaran Melawan Gereja Di Luar Silahkan Berkembang Bom Waktu Akan Meledakan Kami Jikalau Engkau Tidak Kembali Keberfirman Tuhan Sudara Sudara Mari Kita Melihat Satu Ayat Yang Penting Yang Keluar Dari Mulut Yesus Yang Paling Tajam Dan Paling Dibenci Oleh Orang Dunia Kalimat Yang Dikatakan Oleh Yesus Kristus Yang Bersibat Kontrovisil Ini Berada Di Yohanes Fasal 14 Ayat 6 Mari Kita Membaca Bersama Sama Injil Yohanes Fasal 14 Ayat 6 Setelah Mendapatkan Kita Membaca Bersuara Membaca Tiga Kali Sampai Kita Bisa Menghafal Semua Yohanes Fasal 14 Ayat 6 Satu Dua Tiga Kata Yesus Keparanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekali Lagi Kata Yesus Keparanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekali Lagi Kata Yesus Keparanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepar Aku Kalau Tidak Melalui Aku Keparanya Satu Dua Tiga Kata Yesus Keparanya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Kembali Kepada Bapak Jika Tidak Melalui Aku Yang Kata Siapa Yesus Dia Mengatakan Apa Dia Mengatakan Sesuatu Pengenalan Diri Kepada Dunia Dia Mengumumkan Bahwa Dia Adalah Satu Satunya Jalan Kebenaran Dan Hidup Dia Sedang Mengumumkan Sesuatu Status Yang Unik Status Yang Tidak Ada Pada Orang Lain Status Yang Tidak Ada Bandingannya Status Yang Tidak Setaranya Yesus Kristus Berkata I am The way Akulah Jalan I am The truth Akulah Kebenaran Dan I am The life Akulah Hidup Ketiga kalimat Ini mempunyai Sesuatu Keunikan Yang Tidak Jangan Lupa Waktu Dia Mengatakan Akulah Jalan Dia Mengatakan Akulah Kebenaran Dan Dia Mengatakan Akulah Hidup Yesus Tidak Mengatakan Kalimat Ini Dengan Memakai Bentuk Jamak Tetapi Bentuk Singular I am The way I am The life I am The truth Pada Waktu Yesus Mengatakan Kalimat Ini Dia Memakai Istilah Yang Berbentuk Tunggal Artinya I am That Only way I am That Only Truth And I That Only Life Saya Kira Mungkin Malam Ini Saya Tidak Bisa Habis Hanya Untuk Ayat Ini Di Membar Reform Injili Saya Memberikan Penjelasan Mengenai Injil Yohanes 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 Sudah Dua Tahun Belum Selesai Fasal Ke 15 Sudah Sudah Sekalian Dan Sengaja Ayat 6 Ini Saya Tidak Kupas Terlalu Jelas Disitu Karena Itu Tidak Mungkin Dan Saya Memberikan Di Dalam Keadaan Seminar Kristologi Pada Malam Ini Dan Ayat Ini Saya Juga Tidak Mengkupas Di Dalam Seminar Di Surabaya Dan Seminar Kristologi Belum Saya Kupas Malam Ini Berbahagia Sudara Mendengarkan Pengkupasan Daripada Ayat Ini Secara Kuntas Sudara Sudara Saya Harap Waktu Kita Cukup Atau Saya Memperpanjang Sedikit Sehingga Ayat Ini Menjadi Jelas Di Pikiran Kita Masing Kalau Kemarin Kita Telah Memikir Bahwa Kristus Ada Logos Di Dalam Kreatio Kalau Kristus Ada Memra Di Dalam Universal Kalau Kristus Ada Faktor Dan Oknum Pencipta Serta Bijaksana Global Di Seluruh Ciptaan Tuhan Allah Kita Mengatakan Kristus Adalah Standard Moral Yang Mutlak Di Dalam Sejarah Melalui Inkarnasi Sudara Sudara Ini Semua Adalah Hal Yang Kurang Diperhatikan Oleh Kaum Injili Karena Kaum Injili Lebih Menterangkan Yesus Jurus Selamat Yesus Mengampuni Dosa Saya Ini Benar Ini Penting Dan Ini Fokus Itu Yang Kita Kabarkan Di Seminar Ini Saya Minta Kita Mempunyai Wawasan Lebih Besar Lagi Dan Mengenal Kristus Lebih Komprehensif Sudara Sudara Siapakah Yesus Kristus Waktu Dia Bertemu Dengan Musuhnya Dia Mengatakan Kalimat Yang Paling Tajam Waktu Dia Berkata Kata Pemurid Dia Mengatakan Kalimat Kalimat Yang Paling Terbuka Revelation Is So Clear So Deep And So True To Them Sudara Yesus Memberikan Pengwahyuhan Yang Begitu Tajam Yang Begitu Tepat Yang Begitu Mendalam Dan Begitu Penting Pemurid Dia Dia Berkata Menjawab Pertanyaan Dan Muridnya Dimanakah Jalan Itu Ya Rabi Dimanakah Jalan Itu Ya Tuhan Yang Tanya Ini Adalah Murid Murid Yang Paling Dekat Dengan Isus Yang Dipilih Dalam Kelompok Nuklir Ini Inti Yang Inti Pun Belum Mengenal Jalan Itu Dimana Silahkan Saya Kira Kesabaran Yesus Luar Biasa Sudara Sudara Kalau Engkau Tidak Mengerti Engkau Lebih Enak Hidup Di Dunia Engkau Tidak Mengerti Seni Daripada Bunga Maka Bunga Apapun Engkau Bidang Cantik Cantik Kalau Engkau Tidak Mengerti Seni Sistem Sistem Apapun Engkau Bidang Baik Baik Kalau Engkau Tidak Mengerti Arsitektur Tidak Beres Engkau Bagus Engkau Tidak Mengerti Seni Dari Modus Engkau Baju Mengerti Pasti Susah Kamu Mengerti Ini Rasa Salah Mengerti Itu Rasa Salah Itu Yang Saya Alami Saya Bukan Tidak Mengerti Saya Mengerti Justru Karena Mengerti Banyak Mengakibatkan Terlalu Susah Tetapi Yang Paling Mengerti Adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Harus Sabar Sekali Menunggu Jaman Yang Engkak Maju Menunggu Murid Murid Yang Engkerti Sudah Dipilih Dari Antara Setiap Banyak Ribu Orang Yang Mengikut Dia Dia Tahu Mereka Mengikut Dia Karena Roti Dia Tahu Mereka Ikut Dia Karena Kesembuhan Dia Tahu Sebenarnya Mengikut Dia Karena Motivasi Yang Tidak Baik Dan Dia Memilih Memilih Menunggu Sampai Fase 15 Sudah Hampir Naik Ke Kayu Salib Yesus Sudah Hampir Mati Satu Hari Sebelum Naik Ke Atas Kayu Salib Murid Yang Paling Dekat Masih Belum Mengerti Berapa Sedih Memerlukan Berapa Besar Kesabaran Yesus Menunggu Jaman Apa Murid Apa Tetapi Yesus Tidak Terlalu Cepat Marah Dia Mendidik Dengan Sabar Oh Tuhan Kasih Tahu Kita Jalan Itu Dimana Yesus Matamu Buta Lu Tahu Jalan Aku Ini Jalan Tidak Yesus Mengatakan Kepada Mereka Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Sidup Tidak Seorang Pun Kembali Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Jadi Jalan Kembali Kepada Allah Itu Bukan Bukan Dibikin Dengan Beton Tapi Kamu Kebenaran Mengenal Allah Bukan Diantoran Tapi Kamu Hidup Sejati Bukan Di Dalam Orang Toko Toko Sejarah Yang Hebat Yang Mempunyai Kelakuan Dan Watak Yang Menjadi Contoh Tapi Kamu Kalau Begini Siapa Ini Kamu Yesus Mengatakan Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Kepada Orang Yang Paling Dekat Yang Paling Seharusnya Mengerti Dia Yang Dipilih Sebagai Paniat Yang Luklir Yang Paling Dekat Tapi Mereka Pada Hari Terakhir Sebelum Yesus Naik Salib Tetap Belum Mengerti Lalu Saya Mau Tanya Jirakah Betul Orang Orang Mengerti Kekristianan Begitu Sudit Orang Orang Mengerti Yesus Begitu Sudit Sekarang Berapa Banyak Orang Di Indonesia Yang Dianggap Oleh Yesus Sudah Betul Mengerti Dia Sudah Sudah Kalau Engkau Baru Mengerti Sedikit Sudah Menganggap Diri Hebat Maafkan Saya Mengatakan Engkau Terlalu Jauh Dari Tuhan Tetapi Engkau Merasa Dirimu Terlalu Dekat Dengan Tuhan Ingatlah Pada Hari Terakhir Sebelum Yesus Dipaku Di atas Kayu Salib Dia Masih Menemukan Murid Yang Paling Dekat Tau Apa Tentang Dia Mereka Tau Dia Kristus Mereka Tau Dia Anak Allah Yang Kekal Itu Hebat Tetapi Kristus Yang Bersifat Kristus Kristus Yang Bersifat Anak Allah Yang Hidup Itu Karyanya Dan Uniknya Dimana Mereka Belum Tahu Maka Yesus Terpaksa Harus Mengatakan Dengan Terus Langsung Kemudian I am The way I am The truth And I am The life Sudah Saya minta Sudah Perhatikan Ini Pertama Kali Di dalam Sejarah Manusia Satu Orang Berani Menggabung Kendirinya Dengan Kebenaran Sebelum Yesus Dan Sesudah Yesus Orang Yang Paling Agung Di Dalam Dunia Tidak Peduli Ahli Politik Tidak Peduli Ahli Guru Tidak Peduli Ahli Filsafat Atau Ahli Pendiri Agama Dan Pernah Ada Satu Orang Berani Mengatakan Aku Adalah Kebenaran Sudara Silahkan Baca Buku Sebanyak Mungkin Silahkan Bandingkan Semua Pendiri Pendiri Agama Seketatan Seserius Mungkin Engkau Tidak Tidak Pernah Menemukan Musa Mengatakan Aku Kebenaran Tidak Ada Yesaya Tidak Berani Mengatakan Aku Kebenaran Yohadlus Pembaktis Tidak Pernah Mengatakan Aku Kebenaran Meskipun Dia adalah Satu-satunya Yang dipenuhi Rokudus Semenjak Sebelum Laki Dia bukan Karena Sudah Mengikut Kebaktian Di Korea Baru Dipenuhi Rokudus Dia bukan Karena Mengenal Biri Keren Baru Dipenuhi Rokudus Dia bukan Karena Ditumbang Tangan Oleh Siapa Baru Dipenuhi Rokudus Dia masih Berani Rahim Ibunya Sebelum Dilahir Dia sudah Dipenuhi Rokudus Dia tidak Berani Mengatakan Akulah Kebenaran Selain Dari Itu Rasul Nabi Pendiri Agam Yang lain Tidak Pernah Mengatakan Akulah Kebenaran Dia Hanya Mengatakan Jikalau Ada Satu Hari Pagi-pagi Itu Saya Mengenal Firman Malam Itu Saya Harus Mati Pun Saya Sudah Rela Sedia Ini Kalimat Asli Dari Confucius Yang Mengatakan Aku Begitu Rindu Aku Ingin Bertemu Dengan Kebenaran Itu Jikalau Satu Hari Saya Bisa Bertemu Dengan Kebenaran Itu Pada Paginya Maka Malam Itu Saya Pun Rela Mati Meninggalkan Dunia Sudah Sudah Sekalian Lao Tse Hanya Mengatakan Saya Kira Ada Kebenaran Alam Semesta Yang Sedang Bergolak Untuk Melintasi Seluruh Alam Dan Dia Itu Independen Dia Itu Tidak Beropah Dan Saya Tidak Tahu Namanya Tapi Dia Tidak Katakan Itu Dia Tidak Katakan Dia Itu Dia Hanya Mengatakan Saya Merama Ada Sebenaran Asli Daripada Kalimat Kalimat Lao Itu Memberikan Sesuatu Keunikan Sifat Kebenaran Yang Tidak Pernah Ada Pada Filsafat Yang Lebih Tuntas Daripada Dia Bahkan Tidak Filsafat Aristotle Hanya Mengatakan Allah Itu Adalah Unmoving Mover Yang Sendiri Tidak Tergerak Sendiri Tidak Bergerak Tapi Menggerakkan Segala Sesuatu Tetapi Lao Mengatakan Dia Itu Merdeka Independent Kebenaran Itu Tidak Tergantung Kebenaran Itu Tidak Bersandar Kebenaran Itu Tidak Dependen Kebenaran Itu Sendiri Independent Dan Istilah Independent Istilah Berdiri Sendiri Itu Sepanjang Sejarah Mulai Dari 2500 Tahun Yang Lalu Akhirnya Di Dalam Bahasa Mandarin Tukmi Atau Istilah Merdeka Yang Dipakai Oleh Politik Mulai Dari Sana Sudara Sudara 2500 Tahun Yang Lalu Pengikir Sebenarnya Laoce Sudah Mengetahui Tentang Kebenaran Itu Bersibat Independent Tidak Siapa Kebenaran Itu Dia bilang Saya Tidak Tau Sudara Sudara Tidak Pernah Ada Orang Berani Mengatakan Seperti Ayat Ini Aku Adalah Kebenaran Sudara Sudara Orang Orang Yang Paling Hebat Di Segala Bidang Kebudayaan Manusia Tidak Ada Satupun Yang Pernah Mengatakan Akulah Kebenaran Sudara Sudara Macam Buku Agama Yang Terhebat Di Dunia Dan Engkau Tidak Pernah Menemukan Satu Orang Yang Berdaging Berdara Yang Hidup Mengatakan Akulah Jalan Akulah Kebenaran Dan Akulah Sidup Keunikan Pertama Ini Ingat Dulu Sebagai Orang Kristen Itulah Tuhan Sudara Sudara Poin Kedua Yang Kita Memutar Pada Hari Ini Mengenai Kalimat Ini Iaitu Yesus Kristus Pada Waktu Mengatakan I Am The Way I Am The Truth And I Am The Life Disini Ada Tiga Hal Yang Melebihi Hal Hal Yang Lain Yang Dikahinkan Satu Dengan Yang Lain Aku Adalah Hidup Aku Adalah Jalan Dan Aku Adalah Kebenaran Sudara Sudara Saya Minta Sudara Memperhatikan Hubungan Asosiasi Triangle Dari Ketiga Topik Yang Besar Ini Manusia Ada Hidup Ada Manusia Ada Jalan Belum Menemukan Manusia Ingin Kebenaran Ingin Sekali Dan Manusia Mempunyai Hidup Bagaimana Hidup Yang Sudah Terlepas Dari Hidup Sumber Sudah 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 Jadi Kita Adalah Satu Satunya Makhluk Yang Sedang Mencari Jalan Keluar Dan Mencari Isi Kedalam Jalan Keluar Berarti Hidup Perlu Pergi Isi Kedalam Berarti Hidup Perlu Inti Kalau Di Dalam Saya Tidak Inti Hidup Saya Kurang Berarti Kalau Di Dalam Hidup Saya Tidak Inti Hidup Saya Tidak Mungkin Puas Maka Kita Belajar SD SMP SMA Universitas Post Graduate Study Sampai Doktorat Beranda Post Doktorat Study Kita Menjadi School Menjadi Orang-orang Scholar Orang-orang Fellow Daripada Universitas Universitas Terdek Diakui Seluruh Dunia Karena Apa Kita Tidak Bisa Tidak Ada Kebenaran Sudara-sudara Kucing Anjing Sapi Kuda Gajah Macan Dan Jerapa Mereka Cukup Hanya Tahu Dimana Nyonyanya Dimana Tempat Makannya Lalu Dimana Tempat Tidurnya Itu Sudah Cukup Tiga Hal Itu Cukup Ada Nyonya Ada Makan Bisa Tidur Sudah Cukup Tapi Bukan Manusia Manusia Perlu Pengertian Kita Baca Surat Kabar Saban Hari Kita Perlu Kita Baca Mandala Masih Perlu Kita Baca Jurnal Masih Perlu Kita Membaca Buku-buku Yang Paling Baru Tidak Cukup Kita Buku-buku Yang Kuno Tidak Cukup Kita Mendelusuri Sejarah Kita Mendelusuri Ilmiah Kita Mau Iptek Yang Paling Mutakhir Kita Memengerti Pengetahuan Yang Paling Jaman Baru Sudara Sudara Semua Ini Membuktikan Manusia Perlu Isi Kedalam Dan Perlu Arah Keluar Ini Kaitan Yang Begitu Pending Dari Seluruh Manusia Tiga Hal Life Way Truth Truth Way Life Truth Life Way Way Truth Life Ketiga Ini Membuktikan Hidup Manusia Tidak Mungkin Tidak Ada Isi Di Dalam Dan Tidak Ada Jalan Di Luar Waktu Mengisi Kedalam Kita Mencari Dari Sini Sana Kita Mencari Dari Ilmu Kita Mencari Dari Teknik Kita Mencari Dari Moral Kita Mencari Dari Buku Kita Mencari Sistem Akademis Kita Mencari Dari Agama Agama Yang Besar Untuk Mengisi Kebenaran Yang Lalu Sesudah Itu Kita Mendapatkan Segala Sesuatu Kita Menembus Kita Harap Mempunyai Satu Jalan Keluar Untuk Menuju Apa Saya Memberikan Gambaran Disini Dari Keterbatasan Menuju Kepada Ketidak Terbatasan Tidak Ada Batasnya Inilah Sasaran Manusia Saya Tidak Pernah Puas Kalau Saya Mempunyai Sedikit Saya Minta Banyak Kalau Sudah Ada Banyak Minta Lebih Banyak Sudah Banyak Minta Lebih Lebih Banyak Sudah Lebih Lebih Banyak Minta Lebih 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 Itu bukan Soal Uang Itu bukan Soal Harta Itu Soal Segala Hal Yang Berada Di Keterbatasan Dan Tidak Keterbatasan Waktu Engkau Umur 20 Engkau Kira Kalau Bisa Umur Tahun Kurang Satu Hari Wah Besok Mau Mati Minta 70 Dah Tuhan Kasih 20 Tahun Lagi Sebelum 70 Engkau Minta Lagi 90 Engkau Semua Keadaan Demikian Ada Sesuatu Penrobosan Yang berusaha Dari Terbatas Menuju Ketidak Terbatas Nah Sudara Sudara Inilah Motivasi Agama Motivasi Agama Adalah Memlepas Kendiri Daripada Yang Terbatas Dan Konflik Menuju Ke Barang Yang Tidak Terbatas Dan Harmonis Saya Mengulangi Sekali Lagi Motivasi Of Religion Is To Strive From The Limitation And From The Conflik In Our Life Into The Unlimited And Harmonious Life Somewhere There Disana Berwaktu Kita Menuju Kesana Ini Istilah Pergi Mengakibatkan Kita Bergumul Berkontemplasi Menuju Ketidak Terbatasan Kita Beramal Kita Berbuat Baik Supaya Pergi Sudara Sudara Konsep Pergi Itu Konsep Yang besar Sebelum Selamat Tentang Datang Dan Pergi Itu Dua Istilah Mengandung Arti Yang Dalam Sekali Anak Kecil Kalau Mamanya Pergi Dia Nangis Mamanya Terhibur Coba Lihat Begitu Cinta Saya Dia Nangis Bukan Karena Kamu Pergi Dia Nangis Karena Dia Belum Pergi Sudara Jangan Salah Paham Dia Nangis Bukan Karena Dia Perlu Kamu Dia Nangis Karena Konsep Agama Saya Tidak Mau Terbatas Disini Saya Mau Menuju Kepada Yang Tidak Terbatas Lalu Engkau Salah Mengerti Engkau Kira Anakmu Begitu Cinta Sama Kamu Begitu Baik Nanti Kalau Sudah Dia Besar Dia Mau Pergi Bukan Ikut Kamu Ikut Istrinya Ikut Suaminya Bukan Ikut Kamu Dia Akan Pergi Konsep Pergi Konsep Tidak Mau Disini Itu Konsep Dasar Terbatasan Menuju Kepada Ketidak Terbatasan Itu Satu Menuruh Manusia Yang Paling Hakiki Karena Manusia Dicipta Dengan Konsep Ketidak Terbatasan Karena Yesus Krisus Di dalam Menggabungkan Seluruh Sistimum Besar Ini Dia Mengatakan Kalimat Begini Akulah Jalan Untuk Jalan Keluar Disini Akulah Kebenaran Itu Untuk Kebenaran Itu Isinya Ada Di Saya Jadi Kalimat Ini Bukan Kalimat Kecil Kalimat Ini Adalah Kalimat Yang Paling Besar Bersangkut Paut Dengan Seluruh Kebutuhan Isi Manusia Dan Kebutuhan Jalan Keluar Manusia Sudara Sudara Tidak Lama Yang Lampau Di Dalam Tempoh Kita Melihat Satu Istilah Uni Soviet Mau Jadi Apa Tetapi Tidak Kasih Tahu Lihat Apa Sudah Buka Matanya Baru Lihat Bukan Lihat Allah Bukan Lihat Siasat Sedan Lihat Diri Telannya Sudara Sudara Pengertian Epistemologi Yang Kacau Itu Mulai Dari Pasal Ketiga Kejadian Jangan Kira Kitab Suci Ini Gampang Kitab Suci Mengandung Semua Prinsip Yang Paling Nasar Yang Paling Sulit Dimengerti Oleh Manusia Di Agama Kebudayaan Di Dalam Pendidikan Di Segala Sesuatu Penutupan Ilim Dan Manusia Sudara Sudara Sekali Karena Waktu Ini Saya Mau Memakai Prinsip Prinsip Alkitab Untuk Menilai Zen Budhisme Dari Suzuki Lalu Timbullah Pertanyaan Saya Pertama Kalau Benar Yesus Berkata Maka Kata-kata Ini Adalah Pengumuman Kesuksesan Ini Menurut Sesuatu Apsiran Dari Suzuki Karena Yesus Sudara Sukses Maka Yesus Berani Mengumumumkan Saya Itu Jalan Saya Adalah Kebenaran Saya Adalah Hidup Sekarang Kalau Ini Merupakan Pengumuman Kesuksesan Berarti Yesus Sendiri Di Dalam Sesuatu Perubahan On Subject Process Di Dalam Keadaan Proses Di Keadaan Perubahan Yesus Makin Maju Makin Unggul Makin Unggul Makin Sukses Makin Lati Makin Zemburna Akhirnya Menjadi Begini Kalau Begini Saya Tanya Pertanyaan Kedua Pengumuman Kesuksesan Ini Berdasarkan Proses Ini Adalah Cara Metode Yang Dipakai Ulususuki Untuk Mengenal Yesus Pertanyaan Betulkah Yesus Adalah Di dalam Kategori Proses Nah Ini Satu Teologi Yang Penting Sekali Ini Satu Pengertian Yang Penting Sekali Apakah Yesus Adalah Seorang Yang Keturunan Adam Yang Akhirnya Sadar Saya Berdosa Lalu Mulai Belajar Baik Lalu Berusaha Membersihkan Diri Lalu Berusaha Menjadikan Diri Makin Maju Makin Sukses Dan Akhirnya Mencapai Kesucian Seperti Apa Yang Sedang Digumuli Allah Sekarang Sudara Sudara Lalu Saya Menyilingi Seluruh Kitab Suci Saya Mendapatkan Jawaban Negatif Tidak Semua Keturunan Adam Perlu Perubahan Perlu Pertobatan Tetapi Kristus Tidak Pernah Tidak Pernah Perlu Pertobatan Kalau Sudara Memperhatikan Saya Minta Sudara Sekarang Ambil Sesuatu Untuk Dua Hal Yesus Tidak Pernah Mengatakan Kalimat I am Sorry Sudara Sudara Engkau Juga Sering Tidak Mau Ngomong I am Sorry Karena Congkat Karena Kenisi Tapi Yesus Tidak Perlu Yesus Tidak Pernah Mengatakan I am Sorry Saya Salah Aduh Saya Lupa Sorry Ya Om Sorry Ya Tante Yesus Tidak Perlu Dan Tidak Suci Tidak Ada Bau Bau Tidak Kejala Fenomena Tidak Kemungkinan Tidak Kebutuhan Dan Tidak Ada Keperluan Yesus Mengatakan Kalimat Itu Karena Dia Membuktikan Tidak Ada Kebutuhan Itu Dengan Salah Tantangan Siapa Di Antara Kamu Yang Bisa Membuktikan Saya Berdosa Tunjukkan Dosaku Tantangan Itu bagi saya Merupakan Tantangan Yang Paling Besar Di Dalam Dunia Etika Sejarah Etika Manusia Yang Beribu Ribu Tahun Belum Pernah Menemukan Satu Kalimat Yang Menggunakan Agong Keluar Dari Mulut Seseorang Yang Berkata Siapa Di Antara Kamu Yang Bisa Menunjukkan Dosaku Sudara Sudara Maka Saya Mulai Geleng Kepala Saya Kepada Susuki Sudara Sudara Maaf Sekali Saya Katakan Karena Saya Mencari Kebenaran Bukan Karena Saya Orang Kristen Pasti Kristen Betul Tapi Karena Kristen Benar Maka Saya Menjadi Orang Kristen Tapi Waktu Saya Menyelidiki Sokrates Saya Menemukan Kekurangan Saya Menyelidiki Plato Saya Menemukan Kekurangan Saya Menyelidiki Aristotel Menyelidiki Menyelidiki Akan Menyelidiki Semua Orang Terang Agung Yang Dunia Saya Menemukan Lain Dengan Kristus Sudara Sudara Maka Saya Mulai Meragukan Kalimat Susuki Pertama Kedua Bagaimana Saya Tahu Kalau Yesus Tidak Perlu Mengatakan Tidak Proses Pertobatan Waktu Yohanes Pembaptis Membaptiskan Ratusan Bahkan Mungkin Jutaan Orang Tidak Jamannya Tidak Waktu Yang Singkat Membaptiskan Orang Mempertobatkan Penghidupannya Orang Saatnya Waktu Yesus Dibaptis Engkau Mengatakan Waktu Yesus Dibaptis Bukankah Yesus Juga Bertobat Baru Dibaptis Karena Seruan Dari Yohanes Pembaptis Adalah Bertobatlah Kamu Karena Kerajaan Allah Sudah Dekat Demikian Orang Bertobat Dibaptis Kalau Yesus Dibaptis Bukankah Yesus Juga Bertobat Tidak Satu Satunya Kasus Yesus Dibaptis Sama Sekali Tidak Ada Hubungan Dengan Pertobatan Karena Waktu Dia Mau Dibaptis Yohanes Mengatakan Kalau Ini Tidak Salah Maksudnya Saya Dibaptis Engkau Masa Engkau Dibaptis Saya Yohanes Pembaptis Mengatakan Kalimat Itu Berlainan Dengan Adat Biasa Karena Apa Karena Yohanes Pembaptis Lebih tua 6 bulan Dari Yesus Sehingga Tidak Seharusnya Dibaptis Oleh Engkau Tapi Kalimat Dibaptis Keluar Bukan Karena Bahasa Bahasa Kalimat Dibaptis Keluar Dari mulut Yohanes Bukan Karena Dia Mau Cari Muka Kalimat Dibaptis Bukan Karena Dia Menyenangkan Manusia Seperti Yesus Tidak Karena Dia Tahu Di dalam Hatinya Ini Lain Ini Lebih Besar Dari Saya Yang Datang Dari Belakangku Adalah Di Depanku Yang Datang Belakangan Adalah Lebih Dulu Dari Beraku Aku Tundukkan Tubuhku Aku Melepaskan Tali Sepatunya Pun Aku Tidak Layak Itu Pengertian Dia Untuk Melukis Seberapa Remen Manusia Yang Paling Hebat Seperti Dia Yang Dipenuhi Rokudu Sebelum Dia Lahir Dari Berahim Ibunya Dia Dibandingkan Dengan Yesus Adalah Allah Dia Manusia Ini Allah Aku Tidak Layak Untuk Memburuk Tali Sepatuh Dia Maka Kalimat Itu Tidak Membuktikan Kebahasa Bastian Dia Kalimat Membuktikan Dia Mengaku Keilahian Kristus Kedua Waktu Dia Mengatakan Kalimat Itu Dijawab Kuli Yesus Yesus Tidak Jawab Bukan Begini Don Kita Semua Bersalah Biar Saya Dibaptiskan Semua Lebih Bersih Yesus Tidak Jawab Begini Yesus Menjawab Biarlah Kita Menaapi Segala Syariat Daripada Agama Atau Kita Menurut Di Semua Syariat Torat Nah Kalimat Ini Membuktikan Yesus Dibaptiskan Bukan Karena Dia Berbuat Duksa Yesus Dibaptiskan Karena Dia Menjalankan Torat Di dalam Galatia Pasal 4 Ayat ke 4 Sekarang Tidak Baca Sudah Tulis Tempatan Di rumah Sebab Waktu Kita Bisa Dipakai Dengan Baik Baik Galatia Pasal 4 Ayat ke 4 Dikatakan Sesudah Waktunya Itu Tiba Maka Allah Mengirim Anaknya Dilahirkan Di bawah Torat Dan Dilahirkan Di bawah Perempuan Sudara-sudara Disini Kita melihat Yesus Dilahirkan Di dalam Dua hukum Pertama Hukum Genetika Yang Dicipta oleh Tuhan Tetapi Tidak Sanggup Baut Dengan Persetubuhan Seorang Pria Dengan Wanita Dia Dilahirkan Melalui Rahim Seorang Wanita Dilahirkan Di bawah Perempuan Kedua Dia Dilahirkan Di bawah Hukum Berarti Dia harus Mengelakini Seluruh Manusia Mengulangi Lagi Pengujian Taat Keber Tuhan Atau Tidak Menjadi Contoh Sebagaimana Adam Jatuh Sebagaimana Adam Berontak Yesus Yang taat Dan tidak Berontak Boleh menjadi Teladan Yang baik Bagi Engkau Dan Saya Itu Sebab Apakah Hubungan Syariah Torah Dengan Baktisan Ini Sudara Sudara Sekarang Dengar Kalimat Di bawah Ini Sebagai Seorang Yang Menjadi Imam Tidak Boleh Menjadi Imam Kalau Tidak Sampai Umur 30 Maka 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 Yesus Tunggu 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 Umur 20 25 27 28 29 Sampai Sudah Umur 30 Yesus Baru Melayani Sebagai Imam Waktu Dia Melayani Sebagai Imam Sudara Sudara Adalah Turut Perintah Allah Karena Dia Sudah Umur 30 Ini Torat Dia Harus Tahan Kedua Yang Menjadi Seorang Imam Harus Dibersihkan Dulu Atau Harus Dipercikkan Air Sebelum Pelayanan Itu Berarti Dikuduskan Padahal Yesus Adalah Yang Sudah Kudus Tapi Dia Harus Menjalankan Syariat Seperti Orang Lain Karena Dia Meskipun Tidak Berdosa Dia Masih Dibawa Torat Nah Sudara Sudara Sekarang Saya Minta Sudara Perhatikan Satu Hal Yang Umumnya Banyak Gereja Tidak Yang Paling Alkitab Bia Itu Yaitu Dicelup Di Dalam Air Itu Baru Betul Betul Pakai Cara Seperti Alkitab Nah Sekarang Banyak Gereja Semua Menganggap Adalah Begini Kalau Tidak Begini Tidak Alkitab Bia Sudara Perhatikan Istilah Baktijo Itu Bukan Hanya Dipakai Untuk Celup Juga Dipakai Untuk Bercit Air Ini Pertama Kedua Yohanes Pembatis Bukan Seorang Yang Tidak Mengerti Yohanes Pembatis Adalah Keluarga Daripada Imam Sehingga Ayahnya Sakarya Adalah Imam Dia Anak Imam Juga Adalah Imam Karena Keturunan Keturunan Itu Imam Itu Semua Mempunyai Pengertian Tentang Bagaimana Menjadi Imam Dan Seorang Menjadi Imam Dibawa Kedalam Baik Allah Waktu Dibawa Kedalam Baik Allah Diberikan Percikan Dari Atas Yang Melambangkan Roh Kudus Mengkuduskan Dia Mengurapi Dia Supaya Dia Dipakai Sehingga Air Itu Dari Atas Roh Kudus Tidak Pernah Ada Dibawa Sampai Manusia Celup Kedalam Roh Kudus Dituangkan Dari Atas Kepada Seseorang Sehingga Dengan Percikan Atau Tuangan Roh Kudus Itu Mengakibatkan Orang Itu Disucikan Dari Atas Inilah Cara Membersihkan Dan Mempersiapkan Seseorang Menjadi Imam Demikian Di Sungai Yerdan Karena Air Banyak Cukup Membersihkan Dan Cukup Memberikan Kepada Ratusan Ribu Orang Perlu Dibersihkan Maka Yohanes Membaptis Membaptis Di Sungai Yerdan Waktu Tuhan Yesus Datang Dia Sebenarnya Adal Menjalankan Syariah Torah Sudah Membaca Di Buku Musa Imam Dibersihkan Imam Dilantik Dengan Percikan Dari Atas Bukan Dari Bawah Disitu Syariah Orangnya Dengan Kedua Hal Ini Saya Tidak Ada Waktu Untuk Menjelaskan Lebih Lanjut Dan Kita Kembali Ke Suzuki Sudara Sudara Dengan Demikian Yesus Waktu Dibaptis Bukan Karena Dia Perlu Perlepasan Dari Dosa Waktu Yesus Semuri Hidup Tidak Pergunggulan Yang Memerlukan Pertobatan Sehingga Yesus Untuk Menjadi Suci Kedua Yesus Krisus Bukanlah Dari Manusia Yang Bergumbul Menuju Kepada Tempat Allah Situ Tapi Sebaliknya Yesus Adalah Dari Allah Situ Sudah Datang Kepada Manusia Dia Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Dan Dengan Karya Keselamatannya Membawa Manusia Kepada Allah Proses Yang Disodorkan Oleh Suzuki Tidak Berlaku Kepada Kekristina Sudara Sudara Sekarang Saya Memperkemukakan Seorang Teolog Yang Saya Kenal Sendiri Di Taiwan Di Dalam Pertanyaan Pertanyaan Sengit Tungghoi Universitas Dimana Saya Pernah Korbat Dua Kali Disana Bangunannya Merupakan Satu Simbol Dua Tangan Manusia Yang Dibungkus Oleh Dua Tangan Allah Yang Berdoa Dan Yang Melindung Menjadi Satu Itu Dibangun Sekitar 25 Tahun Yang Lalu Dengan Arsitek Terkenal Di Selur Dunia IMP Sudara Sudara Waktu Itu Semua Tangan Dilepas Supaya Itu Yang Tengah Boleh Berdiri Tugang Tugang Ketakutan Temboknya Tidak Lurus Semua Miring Begini Miring Begini Kalau Tangan Dilepas Kalau Jatuh Mereka Akan Tertanam Di Dalam Mereka Gentar Waktu Lepas Baru Tahu Sama Sekali Tidak Goyang Bahkan Kaca Di Tengah Tengah Tembok Dan Ini Dan Tembok Itu Yang Tengahnya Tidak Ada Apa Tak Satu Sentipun Sudah 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 Luar Biasa IMP Di Universitas Kristen Tung High University Di Taichung Ada Seorang Profesor Yang Bukan Kristen Tapi Mengadal Filsafat Di Universitas Kristen Profesor Itu Menulis Surat Dan Menanya Pertanyaan Jikalau Di dalam Konfusionisme Semua Orang Boleh Menjadi Rausen Di dalam Taoisme Semua Orang Boleh Menjadi Cendren Manusia Sejati Di Dalam Agama Buddha Semua Orang Boleh Menjadi Buddha Menirwana Sekarang Saya Tanya Kepada Pendeta Pendeta Kristen Di Dalam Agama Kristen Semua Orang Mungkin Jadi Kristus Atau Tidak Sekarang Saya Tanya Mungkinkah Orang Kristen Rohaninya Baik Sampai Akhirnya Menjadi Kristus Mungkin Sayang Sekali Teolog Yang Besar Yang Menter Njemahkan B.D. Graham Di Taipei Profesor Yang Begitu Besar Teolog Yang Begitu Penting Yang Diantat Menjadi Pendeta Pribadi Cangkaisen Menulis Surat Menjawab Bisa Orang Kristen Kalau Terus Maju Rohaninya Bisa Menjadi Kristus Sudara Sudara Lalu dia Kutip Ayat Dari Filipi Pasal Satu Paulus Berkata Aku Hidup Adalah Kristus Aku Kalau Mati Itu Adalah Untuk Sudara Sudara Waktu Waktu Saya Membaca Makalanya Jawaban Dia Yang Disusun Menjir Sebu Buku Filsafat Di Honolulu Kira-kira Tujuh Tahun Yang Lalu Saya Menggelengkan Kepala Maka Beberapa Tahun Akhir Ini Di Taiwan Saya Mengkritik Saya Mencobrak Dan Saya Memberitahu Ini Adalah Satu Hal Yang Bahaya Kekristian Sudara Sudara Manusia Tidak Bisa Jadi Kristus Jawaban Saya Adalah Pertama Berapa Banyak Kristus How many Christ Are there Di dalam Alam Semesta Berapa Kristus Memang Secara Kalimat Yang Sederhana Kristus Berarti Orang Yang Diurapi Orang Yang Diurapi Sebenarnya Ada Tiga Macem Yaitu Pertama Imam Imam Diurapi Kedua Adalah Nabi Nabi Diurapi Contoh Kedua Ini Hanya Satu Kali Di Al-Qidab Ketiga Ada Raja Raja Diurapi Dan Mengenai Kristus Adalah Imam Kristus Adalah Nabi Dan Kristus Adalah Raja Ini Tidak Pernah Saya Menjelaskan Lebih Jelas Dari Bulan Lalu Di Seminar Kristologi Sifat Dan Karya Kristus Di Surabaya Dan Saya Harap Kalau Ada Kemungkinan Bagian Itu Dimasukkan Kedalam Buku Bersama Sama Oleh Bagian Literal LRI Dan Sudara Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Benar Orang Yang Diurapi Bukan Hanya Satu Melainkan Tiga Jabatan Dan Making Jabatan Itu Banyak Sekali Banyak Imam Yang Diurapi Banyak Raja Yang Diurapi Dan Nabi Nabi Harus Diurapi Oleh Tuhan Sendiri Lalu Pengurapan Secara Manusia Cuma Terjadi Satu Kasus Di Nam Kitab Suci Sekarang Saya Tanya Kembali Kepertanyaan Ini Berapakah Kristus Kristus Arti Yang Diurapi Tapi Tidak Berarti Yang Diurapi Semua Kristus Disini No Return Tidak Ada Kemungkinan Balik Sehingga Jawaban Ada Kristus Adalah Hanya Satu Only One Christ Hanya Satu Kristus Semua Hanya Satu Kristus Kedua Kristus Yang Hanya Satu Ini Adalah Kristus Yang Dari Manusia Melatih Diri Sampai Jadi Atau Di antara Manusia Yang Dipilih Atau Ditetapkan oleh Allah Dibuka Kekalan Hanya Tiga Kemungkinan Dari 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 Manusia Yang Melatih Sampai Akhirnya Cukup Syarat Sehingga Allah Menatang Boleh Engkau Menjadi Kristus Kedua Di antara Manusia Yang Menatapkan oleh Pilih Satu Melalui Kemauan Dia Menatapkan Dia Jadi Kristus Kedua Ketiga Atau Memang Ditetapkan oleh Tuhan Sejak Kekalan Jawaban Alkitab Bukan Pertama Bukan Kedua Yang Ketiga Ini Yang Benar Sehingga Dari Semua Penyelidikan Ini Kita Mendapatkan Satu Konklusi Kristus Adalah Kristus Yang Kekalan Kristus Adalah Kristus Yang Dari Kekalan Kristus Adalah Kristus Yang Satu Satunya Kristus Adalah Kristus Yang Alah Inkarnasi Menjadi Manusia Dia Sekali Alah Sekaligus Dia Adalah Manusia Dia Adalah Pengantara Satu Satunya Kalau Demikian Saya Mau Atau Tidak Mau Tidak Mau Saya Harus Kembali Kepada Iman Kristus Yang Mengatakan Hanya Satu Allah Dan Di tengah Allah Dan Manusia Hanya Satu Pengantara Siapa Dia Yaitu Dia Yang Pernah Menjadi Manusia Kita Membaca Satu Timotius Kacal Dua Ayat Kelima Kita Membaca Bersama Sama Satu Timotius Kacal Kedua Ayat Kelima Setelah Mendapatkan Kita Membaca Bersama Sama Sudara Satu Timotius Kacal Kedua Ayat Kelima Semua Membaca Bersama Sama Satu Timotius Pasal Kacal 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 Satu Dua Tiga Karena Ala Itu Esa Dan Esa Pula Dia Yang Menjadi Pengantara Antara Ala Dan Manusia Yaitu Manusia Kristus Yesus Atau Yaitu Kristus Yesus Yang Pernah Menjadi Manusia Lebih Jelas Kita Masuk Kedalam Ayat Yang Lebih Penting Lagi Sebagai Konklusi Daripada Yohanes Yang Ditulis Satu Yohanes Pasal Satu Ayat Satu Dan Dua Semua Membaca Dengan Jelas Satu Yohanes Surat Kiriman Yohanes Yang Pertama Kacal Yang Pertama Ayat Yang Pertama Dan Yang Kedua Saya Membaca Satu Kali Sesudah Sudah Mendapatkan Sudah Menyusul Mengulangi Apa Kacal Pertama Ayat Satu Dan Dua Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Yang Telah Kami Saksikan Dan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Kami Tentang Firman Hidup Itulah Yang Kami Tulis Keparamu Hidup Itu Telah Dinyatakan Dan Kami Telah Melihatnya Dan Sekarang Kami Bersaksi Tentang Hidup Ketau Yang Ada Bersama Sama Dengan Bapak Dan Yang Telah Dinyatakan Kepada Kami Semua Membah Satu Dua Tiga Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Yang Telah Kami Saksikan Dan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Kami Tentang Firman Hidup Itulah Yang Kami Tuliskan Kepada Kamu Hidup Itu Telah Dinyatakan Dan Kami Telah Melihatnya Dan Sekarang Kami Bersaksi Dan Memberitakan Kepada Kamu Tentang Hidup Bekal Yang Ada Bersama Sama Dengan Bapak Dan Yang Telah Dinyatakan Kepada Kamu Saya Kira Seluruh Kidab Suci Tidak Ada Ayat Yang Lebih Jelas Yang Lebih Sempurna Yang Lebih Sabar Menulis Dengan Begitu Murni Dan Begitu Berarti Yang Berada Dengan Bapak Yang Dinyatakan Kepada Kami Adalah Firman Hidup Dari Semulanya Firman Hidup Yang Pernah Turun Menjadi Daging Dan Darah Dimandang Mata Kami Pernah Kami Lihat Sendiri Dengan Tangan Kami Kami Pernah Ramah Sendiri Istilah Yang Dipakai Disini Dengan Mata Kami Kami Lihat Istilah Lihat Di dalam Bahasa Greta Bukan Lihat Begini Tidak Tidak Adalah Melihat Dengan Memperhatikan Menujukan Matamu Untuk Mengerti Dengan Sungguh Sungguh Curious Mau Tau We Gaze On Him Bukan We Had Seen Him Bukan Kita Sudah Melihat Sudah Sudah Bukan Melihat Dengan Memperhatikan Melihat Berarti Parah Yesus Hidup Bersama Sama Dengan Yohanas Selama Tiga Tahun Setengah Yohanas Itu Hidup Dengan Perhatikan Setiap Gerak Gerak Yesus Lalu Dia Memperhatikan Setiap Pekerjaan Yesus Setiap Cara Yesus Bekerja Setiap Kali Yesus Melakukan Mujidat Semua Kaitan Satu Dengan Lain Diperhatikan Oleh Yohanas Saya Kira Kalau Saya Mempunyai Murid Sebeli Yohanas Saya Puji Tuhan Sudara Sudara Terlalu Banyak Hal Yang Saya Sudah Katakan 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 Orang Masih Tidak Sadar Tapi Kalau Ada Murid Murid Saya Bisa Melihat Sendiri Bisa Sadar Sendiri Apa Gerak Gerik Saya Itu Orang Akan Maju Sekali Sudara Sudara Kita Memerlukan Mata Yang Pekat Kita Memerlukan Pikiran Yang Linca Jangan Sampai Sudah Puluan Tahun Masih Tidak Ngerti Apa Apa Tetapi Yohanas Akhirnya Mengatakan Itulah Irman Dia Sekarang Sudah Tidak Ada Yang Berada Di Surga Sekarang Saya Mencari Dia Sudah Pergi Tapi Saya Ingat Dulu Parnas Yang Dihang Dengan Matas Dulu Saya Pernah Rabah Firman Hidup Firman Yang Bersama Dengan Bapak Aku Pernah Pegang Aku Pernah Duduk Di Sebelah Waktu Perjamuan Suci Pertama Dia Memberikan Roti Kepas Saya Pegang Tangan Ini Bukan Daging Keturunan Ini Kalam Firman Yang Menjadi Daging Yang Menyatakan Diri Sebagai Manusia Inilah Satu Satunya Pengantara Di Tengah Tengah Manusia Dan Sudah Sudara Saya Sudah Bicara Sampai Disini Baru Saya Sada Masih Ada Dua Bagian Besara Selain Bagian Pertama Yang Sudah Disampaikan Bagian Kedua Saya Sudah Pernah Membicarkan Paling Jelas Di Kota Bukan Di Tempat Lain Hari Ini Tidak Waktu Laku Dan Bagian Ketiga Saya Sekarang Loncat Menuju Ke Bagian Ketiga Untuk Memberikan Gambaran Yang Total Lalu Saya Mengakhiri Maafkan Kalau Buku Buku Saya Yang Dicetak Di Bahasa Indonesia Hanya Mengwakili Sebagian Dari Pikiranku Buku Buku Saya Yang Dicetak Di Bahasa Mandarin Hanya Mengwakili Sebagian Dari Pikiranku Di Dalam Jiwa Saya Sekarang Saya Akan Bagian Kedua Saya Kaitkan Berapa Kalimat Saja Dan Saya Memberikan Rangsangan Kepada Orang Yang Mempunyai Daya Pikiran Yang Cukup Untuk Mengerti Sendiri Sudara Sudara Hidup Kita Di Dunia Adalah Hidup Yang Tidak Mungkin Puas Kecuali Kita Mencari Kebenaran Kalau Kita Mencari Kebenaran Dan Kebenaran Itu Lebih Besar Dari Hidup Mengisi Kita Berarti Kebenaran Itu Pasti Lebih Besar Dari Hidup Ini Satu Sisi Yang Penting Masuk Kedalam Kedua Dan Waktu Kita Mencari Kebenaran Kita Kira Kita Ada Jalan Untuk Mengerti Kebenaran Tetapi Jalan Untuk Mengerti Kebenaran Sudah Terbukti Dan Semua Agama Adalah Gang Buntuk Sehingga Setelah Mati Semua Pendiri Agama Mengaku Mereka Belum Memperoleh Apa Sehingga Jalan Dari Hidup Kebenaran Itu Sebenarnya Tidak Dari Hidup Kebenaran Mereka Dari Kebenaran Kehidup Kalau Demikian Waktu Kebenaran Menyatakan Diri Secara Inisiatif Kepada Hidup Manusia Disini Jalannya Buran Dari Bawah Jalan Dari Atas Maka Kaitan Antara Hidup Jalan Dan Kebenaran Jalan Kebenaran Dan Hidup Kebenaran Hidup Dan Jalan Ini Hanya Dimengerti Di Dalam Kristus Yang Sendirinya Adalah Allah Yang Benar Sendirinya Adalah Allah Yang Memberi Jalan Dan Sendirinya Allah Yang Memberi Hidup Sehingga Poin Yang kedua Dengan Beberapa Kalimat Saya Selesaikan Sekarang Poin Yang ketiga Sekarang Lihat Ini Peta Dunia Ini Eropa Ini Perancis Spanyol Itali Kerika Ini Turki Ini Cibradar Ini Afrika Ini Adalah Asia Saya Mempersempit Sekit Kancakap Korea Tiongkok Vietnam Myanmar Malaysia India Lalu Arabia Ini Sumatera Jawa Kalimantan Ini Irian Jaya Tidak Lihat Ini Jepang Ini Filipina Taiwan Ini Ada Hainan Hong Kong Ini Hokkaido Ini Inggris Ini Adalah Irlandia Ini Amerika Ini Kanada Ini Lima Pelagak Yang Besar Ini Ada Meksiko Ini Cuba Honduras Dan Yang Lain Lain Ini Adalah Amerika Selatan Peta Ini Tidak Kalah Jelas Jangan Dari Peta Banyak Salah Sekarang Sudah Perhatikan Waktu Segaris Dua Di Sini Utara Dan Selatan Segaris Lagi Di Sini Timur Dan Barat Di Titik Pertemuan Ini Titik Yesus Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Sidok Waktu Kristus Mengatakan Kalimat Ini Sini Dia Telah Mengatakan Satu Kalimat Yang Begitu Besar Sehingga Sekaligus Mencakup Seluruh Alam Semesta Di Dalam Pencarian Manusia Tentang Sistem Nilai Di Utarakan Dua Bidah Yang Paling Besar Pertama Agama Kedua Filsafat Manusia Memengenal Allah Manusia Memengenal Kebenaran Manusia Memengenal Segala Sesuatu Hanya Melalui Dua Cara Cara Pertama Yaitu Pakai Hati Untuk Merenungkannya Cara Kedua Yaitu Pakai Otak Untuk Memikirkannya Sehingga Kita Lihat Kedua Jalan Ini Tidak Pernah Terepas Dari Segala Usaha Manusia Sepanjang Sejarah Dan Kalau Kita Harus Mengakui Dan Kita Melihat Fakta Kita Mengetahui Orang Timur Lebih Mempentingkan Hati Orang Barat Lebih Mempentingkan Otak Engkau Sadar Tidak Sadar Begini Engkau Mengakui Tidak Mengakui Begini Engkau Setuju Tidak Setuju Begini Orang Timur Bertitik Tolak Hati Orang Barat Bertitik Tolak Otak Orang Timur Mempentingkan Perasaan Orang Barat Mempentingkan Ratio Orang Timur Mentegaskan Pengalaman Orang Barat Mentegaskan Analisa Orang Timur Mentegaskan Intuisi Orang Barat Mentegaskan Penyelidikan Orang Timur Mentegaskan Tradisi Orang Barat Mentegaskan Laboratorium Orang Timur Mentegaskan Perasaan Dan Kumpulan Daripada Sesuatu Keadaan Jiwa Di dalam Barat Mempentingkan Teori Tidak Salah Anakmu Sekolah Di Barat Orang Barat Bertapa Ketimur Tidak Salah Semua Agama Yang Besar Tak Pernah Muncul Di Eropa Semua Akademik Dan Logika Logika Yang Berat Tidak Pernah Muncul Di Asia Malam Ini Orang Dengar Cerama Ini Terlalu Bahagia Karena Untuk Mengumpulkan Seluruh Bahan Ini Saya Perlu Belajar 30 Tahun Satu Malam Langsung Kasihkan Ketamu Sudara Sudara Tidak Akan Menemukan Penganalisan Tentang Kristologi Seperti Malam Ini Di Dalam Buku Apapun Baik Inggris Bahasa Menteri Indonesia Ini Original Sudara Dengan Baik Di Dalam Timur Yang Mempentingkan Rasa Rasa Jiwa Penyelaman Intuisi Tradisi Dan Segala Mistik Mengakibatkan Di Dalam Sifat Keagamaan Timur Jauh Lebih Kuat Daripada Di Barat Yang Mempentingkan Bradshaw Analisa Laboratorium Segala Metode Mengakibatkan Mereka Mempentingkan Disiplin Logika Sudara-sudara Sehingga Kalau Mau Cari Jalan-jalan Mistik Datanglah Ke Asia Kalau Mau Cari Data-data Dari Segala Penemuan Ilmu Pergi Ke Barat Logika Dari Aristotle Mistik Dari Agama-agama Pimu Agama Buddha Di Asia Agama Hindu Di Asia Agama Sintuisme Di Asia Agama Konfusionisme Di Asia Agama Taoisme Di Asia Agama Jahudi Di Asia Agama Kristen Di Asia Agama Katolik Mulai Dari Asia Agama Islam Di Asia Asia Dan Orang Asia Jangan Minder Bermudu Engkau Benua Yang Agung Asia Kontinen Is The Only Kontinen Able To Produce The Great Religions There's No Any Other Religion Any Other Kontinen Can Compare Asia Orang Asia Orang Asia Mempunyai Perasaan Agama Yang Berat Mempunyai Perasaan Jiwa Yang Berat Mempunyai Penemuan Mistik Dan Segala Sistem Sistem Yang Begitu Besar Agama Yang Bermutu Harus Bersama Sama Dengan Seluruh Sejarah Manusia Sampai Akhir Tidak Mungkin Diongket Agama Lebih Dalam Daripada Kebudayaan Kebudayaan Lebih Dalam Daripada Silsafat Silsafat Lebih Dalam Daripada Ideologi Politik Sudara Sudara Kita Melihat Agama Yang Dalam Yang Sedikit Yang Agung Semua Berhasil Dari Asia Tetapi Mau Tidak Mau Kita Mengcampurkan Satu Hal Yang Penting Di Dalam Alkitab Yang Disebut Fall Kejatuhan Manusia Setelah Manusia Jatuh Maka Agama Dicemari Oleh Hal Yang Tidak Sesuai Dari Kehendak Tuhan Sudara Sudara Seolah Penemuan Ilmiah Yang Tidak Dicemari Oleh Kejatuhan Itu Sebab Kalau Belajar Ilmu Kok Tak Bahaya Kalau Pelajar Agama Itu Bahaya Karena Agama Kalau Belajaran Tidak Beres Bisa Kawat Bisa Bunuh Diri Bisa Ikut Menjadi Kultuskan Seseorang Dan Akhirnya Akibatnya Luar Biasa Rusaknya Seperti Banyak Orang Yang Mati Katanya Untuk Tuhan Padah Padahal Kasar Kasar Luar Biasa Yang Memperalat Agama Untuk Politi Mereka Tapi Ilmiah Tidak Demikian Apakah Betul Apakah Ratio Tidak Dicemarkan Sebenarnya Apa yang Dikatakan Sebagian Orang Tidak Natural Teologi Apakah Betul Kalau Cemaran Tidak Masukkan Otak Sudara Sudara Penemuan Daripada Pikiran Ilmu Dan Filsaf Di Barat Itu Akhirnya Juga Memberikan Kegagalan Besar Di Dalam Dunia Karena Apa Dengan Pikiran Otak Manusia Menemukan Prinsip Prinsip Cipan Allah Mungkin Menemukan Cara Membuat Bom Atom Sebenarnya Tapi Atom Itu Juga Bisa Menolong Manusia Membuat Listrik Membuat Perdamaian Juga Bisa Membuat Hancur Manusia Jadi Kejatuhan Manusia Sudah Merusak Dan Sudah Mencemari Hidup Manusia Di Dalam Dunia Semacam Inilah Tuhan Yesus Berkata Akulah Jalan Akulah Kebenaran Sudah Sekarang Perhatikan Bagian Yang Paling Akhir Apakah Artinya Waktu Tuhan Yesus Mengatakan Akulah Jalan Saya Percaya Ini Ada Sanggup Aung Dengan Orang Timur Dia Sedang Berbicara Kepada Orang Asia Di Timur Dan Dia Berdiri Di Tengah Tengah Dunia Ini Kepada Orang Timur Dia Berkata Aku Adalah Jalan Berarti Kamu Disintoisme Konfusionisme Tauisme Hinduisme Budisme Islam Judaisme Kekristenan Engkau Yang Berada Di Semua Perjalan Yang Banyak Jangan Kira Agama Bisa Menyelam Kena Engkau Tetapi Jalan Satu Satunya Adalah Saya Yang Mati Dan Hidup Sudah Sudah Bukankah Agama Semua Mencari Jalan Jawaban Iya Agama Mencari Jalan Tetapi Pendiri Pendiri Agama Akhirnya Mati Di Tengah Jalan Belum Mendapatkan Jalan Itu Sekarang Yesus Mengatakan Aku Adalah Kebenaran Bukankah Gerika Bukankah Roma Bukankah Turki Bukankah Malaysia Bukankah Orang-orang Di Dalam Helinistis Telah Menemukan Sistem Filsap Filsap Yang Banyak Sekali Di Tengah Filsap Mereka Mencari Adalah Kebenaran Dan Yesus Kristus Berkata Akulah Kebenaran Dia Menuju Kebar Dunia Bara Di Tengah Tengah Dunia Yesus Berkata Akulah Jalan Dan Dan Dia Mengumumkan Akulah Kebenaran Setelah Mengatakan Kalimat Itu Dia Menambah Satu Kalimat Lagi Akulah Apa Hidup Sudara Sudara Di Dalam Semua Agama Tidak Ada Kebangkitan Semua Pendiri Agama Mati Dan Sekarang Ada Di Kuburan Di Dan Semua Sistem Filsafat Tidak Ada Kehidupan Semua Filsum Berada Di Kuburan Satu Satunya Yang Menjadi Pengharapan Manusia Kristus Berkata Akulah Jalan Aku Kebenaran Dan Puncaknya Akulah Sudara Tidak Ada Seorang Pun Kembali Kebapak Kecuali Melalui Aku Inilah Kristologi Inilah Sifat Dan Karya Kristus Yang Selama Ini Kita Belum Menjama Kita Belum Mengerti Kita Belum Mempunyai Pengertian Kuntas Menghidup Besar Menghidup Agung Kristus Siap Saya Saya Bersyukur Kepertuhan Saya Ada Orang Yang Bisa Diselamatkan Dan Bisa Diberikan Jalan Ini Kebenaran Ini Menuju Kehidup Bapak Yang Kekal Saya Tanya Sudah Engkau Mengenal Kristus Dan Saya Tanya Pula Berapa Besar Cintamu Kepada Yesus Kristus Kiranya Pada Malam Ini Kita Semua Berlutut Di Harapan Tuhan Dan Tidak Semua Menaklukkan Diri Kepala Raja Di Atas Kepala Raja Mari Kita Semua Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasih Bersyukur Untuk Seminar Yang Sudah Tuhan Pimpin Untuk Pemuda Pemuda Menyerahkan Diri Menurut Panggilan Tuhan Kami Serahkan Mereka Di Dalam Tangan Tuhan Kira Engkau Sendiri Memberi Kekuatan Kepala Kami Untuk Sesuai Kehendak Dan Mau Dilatih Mau Mempelajari Firman Dan Menjadi Hambamu Yang Berbuna Tuhan Pakailah Kami Tuhan Tidak Meninggalkan Kami Tuhan Tidak Membuang Kami Dengan Pemuda Pemuda Menyerahkan Hari Ini Tuhan Goncangkan Keradaan Setan Dan Tuhan Pakai Kami Mengkabarkan Injil Mengkabarkan Firman Tuhan Di Dalam Dunia Ini Berkati Seminari Yang Datang Berkati Kota Jakarta Berkati Beratus Teratus Ribu Bahkan Berjuda Juta Manusia Yang Belum Mengenali Yesus Krisus Di Dalam Kota Ini Dengar Dua Kami Yang Kami Panjatkan Dalam Nama Yesus Krisus Penebus Dan Yudus Nama Kami Yang Hidup Kami Berdoa Amin Kami 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati